Hai halo and welcome to my tutorial again banyak banget postingan yang gak gua buatin tutorialnya seperti ini 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 dan ini guys tentunya kalian bisa cek postingan gua itu semua ada di Instagram di adrobabik underscore production jangan lupa di follow dan like-nya oke guys Bella post memiliki follower sebanyak 13,8 m untuk saat ini guys dan memiliki paling sedikitnya 234 postingan gue akan buat yang tadinya seperti ini menjadi super super sweet selfie foto with Bella Oke kita langsung aja ke tutorialnya masuk ke Photoshop tercinta Oke guys jadi ini adalah foto gue dan yang ini adalah foto belanya Oke ini gua nyarinya bukan di Instagram tapi gue nyarinya di Pinterest ya guys ya Jadi kalau kalian nyari ini ada di Instagram official level itu nggak ada ya guys ya kalian bisa nyarinya di Google lalu pasti kalian mencarinya dapat di Pinterest ya oke yang pertama gue biasa gue seleksi dulu foto gue ini menggunakan pen tool ya guys ya kita menekan pen tool itu lebih lebih as pokoknya oke ini kita matiin dulu tombol kuncinya lalu kita langsung masuk aja kita langsung edit aja nih guys ya oke untuk di bagian rambut gua kayak biasa ya kita tidak seleksi kita seleksi asal oke kalau udah kita langsung klik next selection lalu kita buat jadi nol kalau angkanya bisa lebih 10 100 1000 10 10000 10000 101 Ruta Nah itu bukan buram gak jadi kita buat nol aja untuk lebih solidnya atau lebih tajamnya sisi-sisi sini oke guys kita klik aja dua yang punya select nmax yang gue tahu itu CC ya kalau misalnya dari CS itu kayaknya bukan pencet n-max sekalian dari tau sendiri aja ya tapi kalau kita langsung masuk ke sininya nih kita ngosak apa-apain dia semuanya masih nol keadaannya guys ya ini kita perbesar aja dengan cara ALT ke kanan gisar ke kanan nah bisa ke kiri-kecil ke kanan Oke kita tinggal usap-usap kayak gini aja jadi warna putihnya hilang menyisarkan warna hitam gitu guys oke kalau udah rapih kayak gini kalian jangan lupa klik di kontrol menit colors ya pilihan new layer with layer Max kalau kalian masih mau ubah-ubah pakai layer Max kalian pakai aja kalau nggak kalian new layer nanti masuk png gambarnya bisa logo bisa pakai new layer with layer Max walaupun bukan gua nggak pakai juga sebenarnya guys Oke dan ini udah selesai gambar guanya dengan png guanya gc Oke biasanya kalau disini gua klik ini kontrol j atau kalian klik convert to Max ya guys ya atau apa tugasnya di convert to smart object maksudnya dan ini kita akan hapus dulu bagian ini ya guys apa namanya guys adidas menggunakan lasso tool ya guys ya ini lasso tool ya guys nih lasso tool oke dia hilang logonya guys dan tinggal mengisapkan sesuai-sesuai oke mantap Oke kita langsung masuk ke bagian bela portnya Halo bela Oh aduh sorry banget nih gambar cewek satu lagi bakal gua gantikan dengan posisi gua oke guys kalian yang mau mentah ini kalian download aja di kalem deskripsi ya guys ya gratis oke guys Oke kita langsung matiin aja ini gambar gemboknya ya kita matiin kita buat layer kita masukin ke bawah sini kita masuk ke copy nah kita langsung masukin aja foto gue ini yang si orang ganteng nih kita goreng ganteng ketama goreng ganteng enggak juga sih guys Oke kalau udah kayak gini kalian sesuaikan aja kemana kira-kira ya guys ya oke kalau udah kayak gini ini masih menyisakan sisa-sisa rambut dan what what siapa ini guys ada orang duduk sambil ngeliatin kita selfie deh kita langsung masuk ke background ya karena ini kita gini ini gua nih gue ya kita akan ngambil background ini nih kita posisi dari gambarnya yang ini guys yang dibela gua pakai lasso tool kalau kalian mau pakai apapun itu ya terserah kalian yang memakai apa gua ngambil dari sini guys oke sekitar segini kita checklist habis situasi kita hapus ada yang perlu dihapus hmm oke sini gambar orang ini mengganggu jadi kita hapus ini hapus di bagian orangnya guys Oke jadi kita akan ambil gambar ini kita masuk ke belanya pakai lasso tool juga kita ambil segini guys ada yang kita hapus ada pasti guys kita hapus tipis dulu oke disini ada sedikit mengganggu ada sedikit PNG transparan guys oke sudah ada tidak ada yang mengganggu Oh masih ada yang mengganggu guys ini ada rambut oke kita masuk di bagian gua ya itu kita langsung masuk ke bagian yang namanya kita butuh yang namanya level oke klik kanan crit sleeping marks hanya disini oke guys kita ubah nih rambut nih ini rambut nih rambut nih gelap nih gua mau gelapin ya guys ya oke cukup segini terus kita hilangkan warna birunya kalian bisa hilangkan melalui ini select color atau kalian mau pake yang di filter kamera raw itu bisa juga dan ini bisa kita pilih disini oke segini sudah cukup ke bagian rambut detailnya juga udah dapet udah mantep oke jadi ini kurang biru sebenarnya jadi bisa gue tadi mati dulu dan select color masuk ke tab gue lalu masuk ke filter kamera raw filter oke jadi gua mau lebih hitam rambutnya kita masukin lagi leveling atau moment exposure nggak apa-apa exposure nggak apa-apa kayaknya deh klik klik tanan crit sleeping marks kita masuk exposure itu ke gelap oke kasih segini aja kita minimize di exposure ini karena muka gue kegelapan dan gue cuma mau rambutnya aja kalian klik yang belas ini guys nih layer yang putihnya kalian masuk ke si kalian klik ini kalian klik control i invert oke artinya yaitu terbalik gitu guys oke kalian masuk brush langsung masuk ke bagian putih nah kita brush disini hanya rambutnya aja guys ini cocok buat kalian ya mau mainin lighting gitu ya guys ya jadi gue mau cuma rambutnya aja disini kan agak terang ini 6 disini juga kalian klik klik kali di sini kalian juga bisa mainin lagi mungkin kurang gelap rambutnya kita kasih 95 kita minimize mask kita liat oke gue dekil guys fix oke kalau udah kayak gini kita nggak perlu namanya bayangan apapun karena disini bayangan shadow gua ini udah ada ya natural dari foto gue dan foto di belanya juga sudah ada foto bayangannya naturalnya guys ya nah disini bedanya ini cuacanya mungkin di bela disana ini sekitar sore atau pagi ya karena masih ada warna biru kalem ya guys ya biru kalem itu masih ada guys jadi guys Oke jadi kalau udah kayak gini kita biasanya langsung masuk aja ke bagian misalnya kita blok semua guys kita grouping udah di grup ini kalian ctrl J kalian klik kanan kalian match group Oke disini kita langsung mainin warna yang ada di kamera raw filter Oke cukup guys dan untuk pewarnaan lebih bagus lagi kalian bisa atur lewat Adobe product yaitu Adobe Lightroom buat kalian yang mau request gue buat video apalagi kedepannya kalian bisa berkomentar dan jangan lupa untuk subscribe channel ini agar bisa jadi lebih baik lagi gue amat pasti bye